Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fahardatul Aisyah dengan NPM 2181-118 Saya dari Fakultas Psikologi Ilmu Psikologi Universitas Islam Riau Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai kesadaran Seperti yang teman-teman sudah ketahui tentang kesadaran Di sini saya akan menjelaskan kembali apa itu kesadaran Nah, jadi kesadaran adalah bentuk kesiapan seseorang menghadapi segala bentuk peristiwa sekitar maupun peristiwa kognitif Meliputi memori, pikiran, perasaan, serta fisik Selain itu, kesadaran diartikan sebagai pemahaman atau pengetahuan seseorang tentang dirinya dan kebenaran dirinya Dan kesadaran itu identik dengan pikiran Nah, jadi kalau ada yang nanya, apa bedanya kesadaran dengan pikiran? Pikiran adalah realitas perbukaan Sedangkan kesadaran itu adalah kebenaran hidup yang lebih dalam Jadi, kalau misalkan ada yang nanya, kapan kesadaran itu tidak berlaku? Yaitu pada saat terjadi proses-proses otomatis Yaitu proses-proses yang tidak dapat dikendalikan Tanpa disertai niat atau kesiagaan eksternal Yang berlangsung dengan sangat efisien Perlu diketahui, fisikologi ini muncul mulai abad ke-19 Terdiri dari fisikologi perkembangan, fisikologi olahraga, fisikologi sosial, fisikologi faal, dan fisikologi forensik Dan fisikologi ini kemudian berkembang, memahami pengalaman-pengalaman sadar Menjelang awal abad ke-20, kesadaran semakin tidak bisa dipisahkan dari ruang disiplin ilmu kesadaran Ilmu kesadaran berada dalam lingkup ilmu fisikologi yang mendominasi Saat itu yaitu teori behaviorisme oleh John Watson dan B.F. Skinner Setelah mengetahui apa arti kesadaran, ada juga yang namanya kerangka kesadaran Nah, kerangka kesadaran ini dibagi menjadi tujuh Yaitu yang pertama ada atetension Atetension itu maksudnya adalah memusatkan mental pada hal-hal internal maupun eksternal Nah, yang kedua ada wakafulness Maksud dari wakafulness adalah proses kontinum dari tidur hingga terjaga dalam konsep kerja awareness Kondisi mental akan dihadapi oleh seseorang sepanjang hidupnya Yang ketiga ada arsitektur Arsitektur adalah lokasi fisik struktur fisiologi yang membangun sebuah kesadaran Atau dalam kata lain, kesadaran mempunyai sejumlah struktur fisiologis Dan yang keempat ada recall of knowledge Maksudnya adalah mengambil informasi tentang seseorang dengan lingkungan sekitar Yang kelima ada novelty Novelty adalah konsep yang berfokus pada pikiran dan peristiwa Sentral dalam menemukan sesuatu yang baru, kreatif, dan inovatif Yang keenam ada emergency Emergensi adalah kesadaran berbeda kaitannya dengan proses neural lainnya Yang berkaitan dengan pemikiran pribadi dan internal Yang ketujuh ada selectivity dan subjectivity Maksudnya adalah manusia yang berfokus pada waktu Akan tetapi pikiran dapat merubah cepat Karena gangguan dan pikiran baru atau adanya isyarat eksternal Setelah membahas kerangka kesadaran Ada juga yang namanya fungsi kesadaran Fungsi kesadaran menurut Bars dan MC Goven Mereka berdua mengemukakan fungsi-fungsi kesadaran Yang pertama fungsi kotak setting Yang kedua ada fungsi adaptasi dan pembelajaran Yang ketiga ada fungsi prioritas dan akses Dan yang keempat ada recruitment dan control Yang kelima ada fungsi pengambilan keputusan dan eksekutif Dan yang keenam ada fungsi deteksi dan penyunting kekeliruan Yang ketujuh ada fungsi monitor diri Dan yang kelapan ada fungsi organisasi dan fleksibilitas Nah sudah sejauh ini Taukah kalian ternyata kesadaran juga memiliki tingkat-tingkatnya Yang pertama ada tingkat tidur Ada bermimpi Ada obat-obatan Dan meditasi Maksud dari tidur tadi Keadaan sadar atau tidak sadar seseorang Terlihat paling jelas saat seseorang itu tidur Dan yang kedua bermimpi Seperti yang diungkapkan oleh Freud Bahwa mimpi adalah sesuatu kebocoran informasi Dimana makna tersebunyi bisa dipelajari dalam mimpi Dan maksud dari obat-obatan tadi Obat-obatan yang dikonsumsi Mengubah kesadaran yang tidak sama saat kita tidur Yang keempat ada meditasi Meditasi itu adalah suatu kondisi rileks dengan pikiran kosong Maksudnya itu teknik meditasi bisa menggunakan mantra Ada juga lima tingkat kesadaran dalam psikologi Yang pertama kesadaran normal Kesadaran normal itu ketika seseorang individu tersadar tentang dirinya dan lingkungan Yang kedua ada kesadaran menurun Maksud dari kesadaran menurun itu adalah Dia dalam kondisi di bawah normal Maksudnya dia sedang sakit Yaitu amnesia, apatis, simon lensi, sopor, dan koma Dan yang ketiga ada kesadaran meninggi Contoh dari kesadaran meninggi itu adalah Saat seseorang memiliki kesadaran tinggi Dia bisa memberi respon dengan suara yang lebih keras Atau gerakan tubuh yang lebih cepat Dan yang keempat ada kesadaran waktu tidur Sama kayak yang tadi Waktu tidur itu adalah waktu yang tepat untuk kita melihat seseorang itu sadar atau tidaknya Dan yang kelima ada kesadaran waktu dosisiasi Dosiasi itu maksudnya sama kayak kesadaran obat-obatan tadi Selanjutnya ada juga jenis-jenis kesadaran yang dibagi menjadi dua Yaitu kesadaran pasif dan kesadaran aktif Maksud dari kesadaran pasif adalah Kondisi individu yang menerima segala bentuk stimulus internal dan eksternal ketika diberikan Dan yang kedua ada kesadaran aktif Kesadaran aktif itu adalah Kondisi individu yang menitik beratkan inisiatif Serta menyaring stimulus-stimulus ketika diberikan Dan ada juga nih Kesadaran Dia memiliki tiga aspek Menurut Carl Gijung Yang pertama ada ego Ketidaksadaran pribadi Dan ketidakpribadian kolektif Maksud dari ego tadi adalah Kesadaran jiwa yang terdiri dari persepsi Ingatan, pikiran Serta perasaan sadar Maksud dari ketidaksadaran pribadi adalah Hal yang paling dekat dengan ego Jadi setelah ego itu ada ketidaksadaran pribadi Makanya dibilang Hal yang paling dekat dengan ego Nah selanjutnya ada Ketidakpribadian kolektif Maksud dari ketidakpribadian kolektif itu adalah Bekas ingatan keturunan pada leluhur yang bukan hanya terdiri dari sejarah ras Tetapi juga leluhur pramunisyawi Jadi Yang perlu diingat Kesadaran ini adalah Bentuk kesiapan seseorang menghadapi segala bentuk peristiwa sekitar Maupun peristiwa kognitif Jadi Contohnya Contohnya Saya keadaan sedang presentasi sekarang Ini adalah termasuk di alam sadar Jadi Nah itulah dia tentang kesadaran yang dapat saya jelaskan Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Semoga bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!